Tiga lengger tua di Banyumas, Jawa Tengah menjadi tontonan dan menghibur masyarakat. Tujuan pertunjukan tiga lengger tua ini untuk melestarikan kesenian Banyumas yang hampir punah. Inilah tarian lengger kesenian tradisional khas Banyumas yang digelar warga desa Wangon Kecamatan Wangon Banyumas, Jawa Tengah. Panggung lengger dibuat sederhana, tanpa atap dan hanya beralas terpal, cukup memukau. Tiga penari lengger yang usianya tua di atas 60 tahun ini pun bergoyang dan menghibur para penonton yang hadir. Mereka duduk di depan panggung, tak ada sekat antara penari lengger dan penonton. Ini begini, lengger yang selama ini dikenal sebagai seni tradisional oleh masyarakat, tapi karena teknologi yang begitu pesatnya, maka dari itu kesenian lengger dianggap jarang. Jarang terjadi dan jarang pentas di tengah masyarakat. Maka dari itu, saya selaku ketua RT02 RW14, menggerakkan para lansia, ibu-ibu, untuk sedikit berkreasi, menjadi lengger untuk istilahnya nguri-nguri budaya, dan untuk mengenalkan bahwa kesenian lengger, benar-benar memang kesenian adil luhung, kesenian khas Banyumas, biar para pemuda-pemudi di wilayah Desa Wangun, khususnya RW14, mengetahui bahwa kesenian lengger itu benar-benar masih ada, dan harus kita lestarikan bersama. Ketua RT02, Desa Wangun, Suripta mengatakan, kesenian tradisional lengger sebelumnya tumbuh dan berkembang di wilayah Banyumas dan hampir punah. Pentas seni tiga lengger lansia ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat mencintai kesenian lengger calung Banyumasan. Lengger calung dulunya banyak dijumpai dalam setiap pementasan panggung, namun sekarang sangat jarang dipentaskan. Mereka berharap dengan adanya pertunjukan tiga lengger tua ini, kesenian lengger calung akan dikenal kembali di masyarakat Banyumasan.